Masih dari Kabupaten Wonosobo, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak desa Kalibening Wonosobo sungguh mengkhawatirkan. Para siswa belajar di bawah bangunan yang rusak dan dalam bayang-bayang ancaman bencana tanah bergerak. Semangat belajar para siswa sekolah dasar negeri 2 Kalibening Kecamatan Sukoharjo Wonosobo patut dijadikan teladan bagi siswa sekolah lain. Belajar di dalam bangunan yang rusak bukan menjadi penghalang untuk mengejar cita-cita dari bangku sekolah. Tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, para siswa dan guru belajar di bawah atap yang nyaris ambruk. Fenomena alam tanah bergerak juga membuat tembok dan lantai kelas mengalami retak. Kita nyaman karena rusak atau nyaman jatuh. Tak hanya bangunan sekolah dasar, kondisi bangunan taman kanak-kanak Kalibening miring dan nyaris ambruk. Karena tak ada bangunan lain, para guru dan siswa pun terpaksa menempati bangunan tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Kita khawatirkan kalau hujan itu, kalau hujan kan pasti anak-anak dilibutkan, karena hampir dengan kondisinya seperti ini. Seperti apa, Bu? Seperti itu, contohnya ini. Lantai, ugin ini, pada seperti ini, retak-retak rus itu, uginnya seperti itu. Berpenghuni sekitar 1.200 jiwa, wilayah desa Kalibening adalah kawasan rawan bencana tanah bergerak. Selain bangunan sekolah, tanah bergerak juga merusak bangunan gereja, masjid, dan belasan rumah warga. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.